Halo guys Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolip Amin Teddy masih tahan warisan Rizky Fibyan janji setelah hasil otopsi Benarkah hal tersebut dijadikan jaminan demi keamanan si Teddy Kepergian mantan istri Sule masih saja diwarnai dengan beragam polemik yang ada Tak terkecuali harta warisan Lina Zubaida yang sebelumnya dibawa oleh Teddy Pardiana Padahal ahli waris Lina Zubaida seharusnya jatuh pada kedua anaknya yakni Rizky Fibyan dan Putri Delina Meski demikian ternyata harta warisan Lina Zubaida sebagian sudah resmi diserahkan oleh Teddy Pardiana Kepada Putri Delina Sedangkan kabar harta warisan Lina Zubaida untuk Rizky Fibyan hingga saat ini Belum muncul ke permukaan Teddy pun akhirnya memberikan tanggapan tentang hal tersebut menurut Teddy Pardiana Harta warisan untuk Rizky Fibyan sudah diserahkan Namun Teddy Pardiana mengaku beberapa aset masih belum berganti nama menjadi Rizky Fibyan Teddy Pardiana juga menjelaskan bahwa nantinya penyerahan harta warisan Lina Zubaida Akan dijadwalkan kembali setelah keluarnya hasil otopsi Itu sudah dikasih sama kunci-kuncinya Cuma kalau buat balik nama ke Aiki kontrakan waktu itu belum ketemu Ucap Teddy Pardiana Karena emang harus ketemu di notaris Kalau itu nanti diskedulkan setelah beres hasil otopsi imbunya Selain itu Teddy Pardiana menegaskan bahwa semua yang menjadi amanah Lina Zubaida Sudah disampaikan olehnya Bukan hanya itu saja Teddy Pardiana juga menjelaskan setelah hasil otopsi keluar nantinya akan ia selesaikan semuanya Terutama bergantinya nama beberapa aset Lina Zubaida yang melibatkan notaris Oleh karena itu Teddy Pardiana meminta kepada Rizky Vivian supaya meluangkan waktu untuk datang ke notaris Terus kalau nanti amanahnya sudah saya sampaikan semua apa yang harus disampaikan Ucap Teddy Pardiana Terus kalau kos-kosan sampai saat ini masih belum ada aktif jual beli tanahnya Atau nama siapa? Siapa masih kosong imbunya Jadi jika kalau nanti AAIK bersedia ya saya langsung ke notaris buat pengalihan nama ke AAIK Langsung tandasnya Karena emang dari sananya surat aktif pembelian itu masih kosong sampai saat ini Jelasnya lebih lanjut Namun sesuatu yang aneh pun nampak Dari pelakuan Teddy Dimana Teddy enggan menyebut nama Sule saat menjelaskan soal utang piutang Lina Zubaida Teddy Pardiana terlihat tak mau menyebut nama mantan suaminya Mantan suami sang istri maksudnya yakni komedian Sule Awalnya Teddy Pardiana itu dihujani pertanyaan oleh wartawan terkait meninggalnya Lina Zubaida Pertanyaan wartawan pada Teddy Pardiana kali ini langsung tertuju pada piutang Lina Zubaida Tak tanggung-tanggung Lina Zubaida Dikabarkan mencapai Putangnya Putangnya ini mencapai kisaran 2 miliar rupiah Oleh karena itu para wartawan ingin mengetahui tanggapan Teddy Pardiana terkait hal tersebut Kang soal piutang 2 miliar Kang Yang katanya masih ada di orang yang masih utang Ucap seorang wartawan Belum selesai wartawan memberikan pertanyaan Teddy Pardiana langsung menyalahnya Teddy Pardiana mengaku bahwa catatan piutang Lina Zubaida berada di tangan pengacaranya Itu catatannya udah ada di Almarhumah Lawyernya ya ada semua ucap Teddy Jadi catatan-catatan yang dulu pinjem ke Almarhum juga ada imbuhnya Selain itu Teddy Pardiana juga mengatakan bahwa nantinya setelah penyelidikan selesai dirinya akan menjelaskan semuanya Bahkan Teddy Pardiana tak segan meminta catatan yang kali ini berada di tangan pengacar Almarhumah Lina Zubaida Jadi datanya mungkin nanti kalau udah beres penyelidikan semua Baru mungkin nanti akan ditanyain lagi ucap Teddy Pardiana Nanti datanya mungkin saya bawa juga Atau bisa tanya ke layar imbuhnya Sudah mengetahui jawaban Teddy Pardiana Membuat wartawan kembali memberikan pertanyaan Para wartawan kali ini mengetahui siapa saja yang punya utang dengan Lina Zubaida Siapa saja sih Kang yang utang Kang Tanya wartawan Mendengar pertanyaan wartawan Teddy Pardiana langsung memberikan jawaban Perut Teddy Pardiana kebanyakan yang punya utang dengan Lina Zubaida adalah karyawan yang berada di rumah Sule Kebanyakan karyawan yang ada di tambun Itu sebelum saya nikah udah banyak utang-utang Ucap Teddy Pardiana Tak berhenti di situ saja Wartawan tersebut kembali ingin memastikan bahwa yang memiliki perutangan dengan Lina Zubaida adalah karyawan Sule Jadi di rumah Sule ya Kang ucap wartawan Teddy Pardiana pun langsung menjawab dengan jelas perkataan yang mengucapkan wartawan Meski demikian Teddy Pardiana hanya membenarkan tanpa menyebut nama Sule Ya di rumahnya itu Ucap Teddy Pardiana Ternyata guys selain menahan Warisan yang akan diberikan kepada Rizky Vivian ditangguhkan setelah hasil otopsi Ternyata juga si Teddy ini enggan menyebut nama mantan suami Lina Zubaida Sule Ada apakah? Bagaimana dengan warisan dan bagaimana juga perasaan Teddy terhadap Sule? Kok masih enggan sih? Padahal dia oleh kebanyakan orang disebut Pebinor Perebut bini orang Bininya Sule guys Lalu bagaimana kalian? Jangan lupa komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton